Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome, it's Jolifan Dan selamat tahun baru 2021 Gak nyakakan sih Gak nyakanya apa ya Perasaan kemarin tuh baru tahun baru 2020 gitu Tapi tiba-tiba udah 2021 aja nih Tiba-tiba tahun baru lagi Padahal baru menjalani waktu Januari, Februari, Maret Terus covid Terus tiba-tiba Desember Tiba-tiba tahun baru Banyak pasti kan yang merasakan seperti itu kan Tapi ya kita gak sendiri dan emang Apa namanya ya Ya gitu lah Rasanya waktu itu cepat berlalu gitu lah Cepat berlalu tuh biasanya emang karena Kalau misalnya Tidak menggunakan waktu itu dengan baik Tidak produktif atau tidak Ada yang namanya time management gitu lah Itu memang harus diatur gitu Dan Kalau misalnya kita berbicara tentang time management Mungkin ini bisa jadi resolusi kita Di tahun baru 2021 ini Gimana kita bisa apa ya Kita bisa nge-set Capaian-capaian apa sih yang kita ingin capai Di waktu-waktu tertentu gitu Misalnya di bulan Januari ini Mau pengen dapet AdSense Amin ya Allah Pengennya sih gitu Makanya dukung ya Yang nonton ini Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Comment Biar engagementnya naik Biar Maul segera dapet AdSense Dan segera bisa kasih give away Buat teman-teman semua Amin Terus kita juga Kepayaan-kepayaan Terus juga bisa mengeset waktu Hari ini mau ngapain Besok mau ngapain Seterusnya mau ngapain Kayak hari ini pun juga Setiap harinya tuh harus diatur pula Jam segini mau ngapain Jam segini mau ngapain Jam segini harus disirahat Nah kalau bisa Itu jadi hal yang Bisa mau lakukan Bisa mau atur Dan teman-teman juga bisa atur Dan ya kita bisa Jadi lebih tertata gitu Menjalani waktu-waktu Dan menjalani aktivitas Di tahun 2021 ini Pasti banyak kan teman-teman yang Kemarin tahun-kemarin Tahun 2020 Ada capaian-capaian Atau impian-impian Resolusi yang Sudah ditulis Sudah dicenangkan Tapi gak kecapai gitu Dan pengen dicapai lagi Di 2021 Ya Semoga kecapai Jangan sampai Udah dilimpahkan ke 2021 Eh ujung-ujungnya Tahun 2022 juga Masih ada resolusi yang sama Ujung-ujungnya tahun depan lagi Dari situ kita memang harus bisa Nge-set goals Dan kita Catat Bisa ditulisan Atau catat di otak kita Biar kita bisa Terpacu Untuk bisa menggapai Resolusi-resolusi kita Kemarin itu Mau resolusi yang Belum kecapai Belum kecapai itu apa ya Oh Lulus Hahaha Ya Memang belum lulus sih Ya maul Memang ada Beberapa hal yang membuat Mundur Waktu ke lulusan maul Tapi insya Allah Kalau bisa Inginnya sih Lulus di tahun 2021 Jangan Jangan sampai mundur lagi gitu Jangan sampai Nambah semester lagi Insya Allah paling lambat Ke dua hari lah Amin Amin Terus Pengen Ya segera Mendapatkan adsense Segera mendapatkan Seribu subscriber Dan empat ribu jam tayang Dan mendapatkan Mengalir Endorse-endorse ke maul Dan mengalir Orang-orang yang ingin bekerja sama Incollapse Kalau bisa sampai Podcast dari Sikur Burjir Mengundang maul Wah maul Youtube baru traveling Galan-galan Ya berandai-andai aja dulu Capetok kesampaian Buat teman-teman juga Kalau misalnya Punya resolusi Pasti punya resolusi sih Tapi Bisa nih Sharing-sharing Resolusinya Apa yang ingin dicapai Di tahun ini Silahkan share Tulis di komen Di bawah ini Biar Kita bisa sama-sama Sharing Dan sama-sama tahu Apa sih Resolusi yang dicapai Dan insya Allah Bisa dicapai Di tahun ini Terserah Waktunya mau kapan Mau cepat Mau lambat Yang pasti Memang harus tercapai Amin Misalnya resolusinya apa Resolusinya Ingin Merkhaji Memang merkhajikan orang tua Itu resolusi yang bagus banget tuh Ingin lulus Ingin Dapat kesempatan untuk Biasiswa keluarga Apalagi Macam-macam lah Ingin menang lomba Ingin Pinjar mobil baru Pinjar water baru Pinjar rumah baru Pinjar rumah baru Amin Coba itu harus dipikirkan Matam-matam Dan kita harus cari tahu Gimana sih jalan menuju ke situ Ya Sembari berdoa juga Berdoa Pasti kalau misalnya kita berdoa Kita bisa Insya Allah dimudahkan lah Jalannya oleh Allah Sebenar ta'ala Dan juga sambil ikhtiar Sambil berusaha Cari tahu jalannya Cari Apa ya Kita juga mulai bergerak Misalnya ingin cari beasiswa Cari tahu peluang-peluang Yang bisa kita Apply Terus Kalau ingin Berbisnis Mulai dari bisnis yang kecil-kecil Misalnya seperti itu Terus ingin Pandemi COVID-19 Segera berakhir Stay aja di rumah Tapi Orang-orang udah banyak sih Yang gak bisa stay Yang gak tahan gitu Mungkin termasuk Maul sih Ya Buat teman-teman yang udah pernah lihat Maul suka keluar-keluar Sebagai macam Ya Sepertinya Banyak juga yang seperti itu Udah banyak orang yang keluar Tapi Sekalinya pun kita keluar Juga Apa ya Kita Patuhi protokol kesehatan Pakai masker Dan Jaga jarak Dan Cuci bersih Eh Cuci tangan sampai bersih Tindari kerumunan Dan Ya Semua Hal-hal yang bisa mencegah Pendularan COVID-19 Tapi kita juga berdoa Semoga Pandemi COVID-19 ini Segera berakhir Jangan sampai Udah setahun lebih Tapi gak berakhir-akhir juga Vaksin sekarang sudah ada Tinggal gimana kita Menyikapinya Dan Gimana ya Ya berdoa lah pokoknya Dan kalau misalnya Ada Arahan-arahan dari pemerintah Ikuti Insya Allah itu akan menjadi hal yang baik Untuk kita semua Untuk kebaikan kita bersama Terus Apalagi ya 2020 ini Udah banyak banget Hal-hal yang kita lewatin Udah banyak banget Pastinya Kesenangan Kesedihan Memori-memori yang kita jalani Masing-masing Punya cerita masing-masing Insya Allah itu jadi cerita masing-masing Dan Kita bisa ambil Pelajaran-pelajaran Dari tahun 2020 Semoga tahun 2021 ini Kita bisa lebih baik lagi Menurut gue Bukh suka ke dunia Ada pun cesaran Untuk bagaimana bisa Rambut mau lebih bagus Oh iya Yang tanya deh Kira-kira rambut mau bagus Gak ya Kalau misalnya diwarnai Jadi rambut mau dipanjangin Terus ininya dipotong nih Terus nanti paling dismoothing dikit lah Biar lebih enak gitu Terus Pengen diwarnain sih Mungkin pirang Tapi kalau diwarnai pirang Bakal mirip kayak Sulek ya Jangan lupa nih Mau juga sharing cerita Tahun 2021 ini Gak hanya waktu yang harus kita manage Bukan hanya time management yang harus kita punya Tapi kita juga harus memanage Keuangan kita Money management Atau budget management Atau Harta management Pokoknya itulah Bagaimana kita bisa mengatur keuangan kita Bisa mengatur pendapatan kita Terus Kita harus irit Gak pelit ya Tapi irit Hemat bagaimana kita mengatur Pengeluaran kita Belanjalah sesuai dengan yang kita butuhkan Bukan yang kita inginkan Harusnya begitu Tapi kadang-kadang Godaannya memang berat Itu yang kita harus pelajari tuh Kalau bisa Kayak teman mau tuh Ada yang bercerita Dia tuh pakai aplikasi Buat Bagaimana Kita tuh bisa Ngehitung pengeluaran kita Terus kita hitung-hitung gitu Kayak Wah hari ini pengeluarannya banyak juga ya Besok kita Aku harus Keluar lebih hemat lagi nih Nah Jadi harus di manage juga Bagaimana pengeluaran Bagaimana pemasukan Biar gak Keteledor Biar gak tiba-tiba Banyak yang belanja Tiba-tiba uang ludes Di ATM habis Tiba-tiba Kalau lagi ada hard bonus Kelayapan Dan gak tau Uangnya tiba-tiba kemana Padahal emang kita sendiri Yang tiba-tiba klik-klik aja gitu Tapi Tiba-tiba merasa Kok uang Uang gue kok disedot gitu kan Padahal kita sendiri yang mengeluarkan uang itu Dan tahun ini Maul juga mempunyai semacam Branding Untuk diri Maul sendiri sih sebenarnya Yaitu Hashtag 2021 Upgrade Ourself Maul ini punya impian Untuk bisa mengupgrade diri Maul Supaya bisa Mencapai Mencapai hal-hal yang bisa Meningkatkan kualitas diri Maul Meningkatkan diri Maul lah pokoknya Seperti lulus Kan Meningkat tuh Maul jadi pilihan gelar Amin Terus juga Dapat Ensense S10 dah Nah Dan juga Kenapa upgrade Ourself Bukan upgrade yourself Upgrade myself Karena mau juga ingin Teman-teman Maul Atau orang-orang di sekitar Maul pun Juga bisa Sama-sama lah kita Untuk bisa Mengupgrade diri kita Bisa Mengingkatkan kualitas diri kita Supaya menjadi lebih baik lagi Di tahun 2021 Terserah Mau lebih baik dalam hal apa Dalam hal Keuangan Dalam hal Impian Dalam hal Cita-cita yang ini capai Nah seperti itu Jadi Hashtag 2021 Upgrade Ourself Semoga kita bisa sama-sama Mengupgrade Diri kita Supaya menjadi lebih baik Increase Ourself Upgrade Ourself Paling itu aja cerita dari Maul Sekali lagi mau Minta doanya Minta doanya banget Supaya resolusi kita Sama-sama tercapai Resolusi Maul tercapai Bisa mendapatkan AdSense Segera mungkin Amin ya Allah Dan Semoga Maul bisa Terus memberikan konten-konten yang terbaik Semoga Maul bisa lebih Luwes Lebih influence Dan lebih memberikan yang terbaik Bisa Menebarkan-menebarkan Kebaikan-kebaikan itu Dan Teman-teman juga bisa Ter Apa ya Ter-influence dari Maul Apa sih ya botnya Semoga teman-teman tuh bisa Mendapatkan hal-hal baik Terima Maul Insya Allah Seperti itu Dan sekali lagi Selamat Tahun Baru 2021 Semoga Tahun 2021 ini Menjadi tahun yang menyenangkan Tahun yang berkah Dan tahun yang Baik Untuk kita semua Amin Sekali lagi Terima kasih Untuk yang sudah menonton video ini Sampai habis Ketemu lagi di story time berikutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Share juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax